Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Tidi Febrian MPM 1874 2060 semester 4 saya akan review beberapa materi yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya langsung saja materi yang akan saya review pertama nya itu cara memperbanyak probiotik nah berikut cara dan tahapan memperbanyak probiotik disiapkan alat dan bahan disiapkan lempat 1 liter air gula merah 1 per 2 kg 1 liter air seribu ananas 30-30 liter jerigen isi 40 liter kemudian tutupnya bila perlu usahakan saluran udara menggunakan selam pada tutup jerigen dan masukkan ujung selam pada air sehingga udara luar tidak mempengaruhi udara dalam jerigen selain itu menghindari tekanan pada jerigen setelah seminggu buka utupnya dan akan bau segar dari kas probiotik dan probiotik siap untuk digunakan untuk materi yang kedua yang dibuatkan ada beberapa itu juga dan kita akan memperbentikan bernama minora untuk mata pengetikan biasanya digunakan dosis 10-15 microorgan, plants 1 gram per kg, gram peran pada infikastinya menggunakan geografi cara pengetikan misalnya jadualnya berwarna, dengan cara pengetikan kalau dengan Hai metode potongnya dia pun JAMES adalah eman ini ambil dengan dan enggak Karena pokoknya siapkan, taruh kebobongan harus menuju masak-bobongan desa. Jadi, level 2, ikan rucahan buat rucahan. Sampuskan lalu kebobongan dan lalu ikan rucahan. Lalu biarkan selama satu ujah pada bersamu. Dan ikan rucahan siap diberikan. Materi yang ketiga yaitu pengujian bahan pencemar air. Untuk menguji bahan pencemar air bisa dilakukan uji BUD. Uji BUD adalah analisa empiris untuk mengukur proses-proses biologis. Khususnya aktivitas mikroorganisme yang berlangsung di dalam kolam air. Di dalam pemantauan kualitas air, BUD merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air. Pengukuran parameter ini dapat dilakukan pada air minum maupun air buahkan. Beberapa kelemahan uji BUD diantaranya dalam uji BUD ikut terhitung aksigen dan yang berkonsumsi oleh buah-buahan organik atau bahan-bahan terreduksi lainnya. Pengujian BUD cukup waktu lama, minima 5 hari. Uji BUD dilakukan selama 5 hari masih belum dapat memenuhi nilai total BUD, melainkan hanya kira-kira 68% dari total BUD. Uji BUD tergantung dari adanya senyawa penghambat di dalam air tersebut. Misalnya dalam germisida, seperti klorin, dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang membutuhkan untuk merombak bahan organik. Sehingga hasil uji BUD menjadi kurang peliti. Untuk metode analisa digunakan pemeriksaan BUD adalah dengan metode Winkel atau titrasi di laboratorium. Prinsip pemeriksaan parameter BUD didasarkan pada reaksi oksigen. Gasi zat organik dengan oksigen di dalam air dan proses tersebut berlangsung karena adanya reaksi aerobik. Untuk mengurangi zat organik memerlukan waktu kurang lebih 2 hari untuk 50% reaksi, 5 hari untuk 75% reaksi tercapai, dan 20 hari untuk 100% reaksi tercapai. Dengan kata lain, SBOD berlaku sebagai simulasi proses biologi secara alam. Mula-mula DO0 diukur dan setelah mengalami inkubasi selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celsius atau 3 hari pada suhu 25 sampai 27 derajat Celsius diukur lagi di air tersebut. Beberapa kelemahan dan kekurangan menggunakan metode analisa BUD. Dalam kelebihan metode Winkel, menganalisa BUD adalah teliti dan akurat. Hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi iodometri yalah penentuan titik akhir titrasinya, standarisasi larutan TIO dan penambahan indikator aminumnya. Kelemahan metode Winkel adalah di mana dengan cara Winkel penambahan indikator aminum harus dilakukan pada saat mendekati titik akhir titrasi. Agar aminum tidak membukus ion karena akan menyebabkan aminum buka sukar, bereaksi untuk kembali ke senyawa semula. Untuk materi yang keempat, pengujian sampel darah ikan. Yang pertama, pengambilan sampel darah ikan. Yang kedua, pengamatan hemoglobin. Ketiga, pengamatan sel darah budi dan sel darah merah. Untuk pengamatan sampel darah ikan, Teknik pengambilan sampel darah ada empat cara. Yaitu teknik melalui bagian ekor, Teknik pungkis pembuluh darah bagian pangkal ekor, Teknik pungkis jantung, Dan teknik bagian dersal. Bisa dilihat di gambar. Teknik penyuntikan. Untuk prosedur pelaksanaan bisa dibaca. Dan yang kedua, pengamatan hemoglobin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu larutan HCL 0,1N, Akuades, Hememotersalin. Untuk prosedur kerja darah dengan larutan HCL 0,1N, Akan membentuk hematin yang berwarna coklat warna, Disamakan dengan warna standar seling. Dengan menambahkan akuades sebagai pengajar penentuan kadar HP, Dilakukan dengan menggunakan metode hematin asam dengan hemometersalin heling. Bisa dilihat di gambar. Dimana perlaksanaan dan prosedurnya. Yang terakhir yaitu pengamatan sel darah putih dan merah. Alat dan bahan yang diperlukan. Silahkan dibaca. Untuk prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, menghisap darah menggunakan pipet sel darah putih sampai menuju angka 0,5. Dengan mengusahakan agar darah lancar keluar. Tiga, bersihkan ujung pipet dengan menggunakan tisu. Empat, menambahkan larutan truk hingga mencapai angka 11 mili. Dan menutup lubang pipet menggunakan tangan. Meletakkan pipet karet penghisap. Memegang pipet dan memugetkan dengan memutar-mutar pergelangan tangan membentuk angka 8. Yang ketujuh, yaitu meniu pipet secara perlahan-lahan agar tetesan pertama cairan dapat terbuang. Delapan, meneteskan larutan sel darah ke dalam kamar hitung neopure. Sembilan, menghitung jumlah sel darah putih pada empat kotak kamar. Hitung untuk sel darah putih di bawah mikroskop berbesaran 400 kali dengan menggunakan head counter dan clowning counter. Sepuluh, menghitung analisa data dengan dokus. Menghitung sel darah putih, yaitu pengeceran dikali 10 bagi 4 kali jumlah sel darah putih dalam empat kotak. Bisa dilihat di gambar. Bagaimana untuk sel darah putih yang sudah diamati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.